Kami mengambil keuntungan memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, tanpa sadar. Kita melakukan ini deketin orang lain dengan atas nama Tuhan, pelayanan dengan atas nama Tuhan. Atau apapun juga, atau urapun pun kita bisa jual atau lacurkan dengan uang. Seperti Biliam itu coba. Biliam itu melacurkan pelayanan, melacurkan pengurapannya dengan uang. Dan ujungnya dia adalah ditolak Tuhan. Saul sendiri ternyata dia melacurkan pengurapan dari dia dengan kepentingannya. Dia lebih takut ditolak rakyatnya sendiri daripada ditolak Tuhan. Dan ujungnya ditolak Tuhan, beneran. Simpson juga yang sama. Dia lebih suka berjinah dengan perempuan-perempuan Sundal. Dan ujungnya ditolak Tuhan, matinya menjadi pelawak. Matinya matanya dibutahin untuk melawak semua orang. Untungnya Tuhan masih sertai di area akhirnya membunuh banyak orang-orang Filistin. Itu adalah hal-hal yang ngerikan yang terjadi dalam diri kita. Judas, dia juga melacurkan pelayanannya dengan uang. Hanya dengan uang, gak seberapa. Itu contoh di Alkitab itu kalau contohnya itu lebih dari satu, berulang-ulang terus. Kejadiannya lebih dari satu, artinya itu warning, itu penting. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan Yesus sendiri ngomong, di Alkitab ditulis bahwa sayangannya Tuhan adalah bukan setan lagi, tapi adalah uang. Uang. Sebenarnya musuh terbesar dalam diri kita kan bukan orang lain. Bukan setan. Setan sekali kita pakai nama Yesus, dia kabur. Tapi waktu kita mencintai uang lebih dari segala-galanya, mencintai pekerjaan, mencintai segala sesuatu yang di depan mata, yang fisik ini lebih dari apapun juga, kita sebenarnya sudah menomberduakan Tuhan. Apapun itu loh. Hobi, kesukaan, mobil, atau apapun juga yang kita cintai melebihi Tuhan, kita sudah sedemah dengan mendoakan Tuhan. Sama seperti kalau kita punya istri dan kita undang perempuan lain tidur di tempat kita, itu namanya sama jahatnya. Benar nggak? Begitu terluka itu pasangan hidup kita. Kalau diketahui seseorang selingkuh dan selingkuhnya dibawa ke rumah atau bawa pelacur ke rumahnya, itu akan membuat luka yang dalam sekali buat pasangan hidupnya. Sama apa bedanya kita dengan Tuhan. Ketika kita coba mencintai apapun lebih daripada Tuhan, itu sama dengan kita sudah... Mendoakan Tuhan. Mendoakan apa bedanya dengan selingkuh. Kan sama aja. Nah itu yang kita mesti waspadai. Makanya itu hal kita ngomongkan, kasihilah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dan sekenap kekuatanmu. Sekenap jiwamu seperti daru kita mencintai orang lain. Kasihilah sama ini. Dari semua Alkitab, dari perjanjian baru dan perjanjian lama diringkas dari dua. Ayat ini doang. Kasihilah Tuhan yang sekenap hatimu, sekenap jiwamu. Kasihilah sama. Tidak ada yang lain. Praktek dari inti, dari praktek dari intinya kekristenan kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kadang kita ini lupa fokus kita kemana seringkali. Kalau kita udah boleh fokus pekerjaan, yang jadi fokus adalah uang. Kalau kita fokus ke pelayanan, kadang bukan orang untuk dimenangkan, tetapi ketenaran dan kepopuler dasen kita. Kita-kita fokus pada keluarga. Yang kita fokuskan bukan lagi Tuhan sebagai kepala keluarga, tetapi kadang keluarga kita sendiri, orang-orang yang kita sayangi. Itu yang seringkali menjadi, apa namanya itu, menjadi penghalang. Yang membuat menyeret kita jatuh ke dalam banyak hal yang seharusnya tidak. Kita seringkali, dikit-dikit memakai nama Tuhan, oh untuk menyeret ini ternyata, dibaliknya itu banyak kepentingan diri sendiri. Bukan ini orang Kristen pendeta pun juga sering. Gereja pun juga sering melakukan hal yang sama. Dan itu sebagai kelemahan dan tidak disenangin Tuhan. Dikit-dikit mengataskan nama Tuhan, mengataskan nama Tuhan. Padahal, ada motivasi dibaliknya yang fokusnya pada diri kita sendiri. Ya lihat kalau fokusnya pada diri kita sendiri, ujungnya kita suatu hari akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang terluput dari segala sesuatu itu. Amin? Seperti itu kan dosa. Tanpa sadarin itu kan sebenarnya dosa. Dosa adalah semua pelanggaran firman Tuhan. Dosa itu adalah pelanggaran, semua pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran itu, pelanggaran tadi otomatis melukai hati Tuhan. Dan ketika kita melukai hati Tuhan, mau gak mau kan kita datang minta pengampunan di hadapan Tuhan. Supaya kita diguduskan, disucikan kembali. Memang kita tidak pernah sempurna, siapa bilang kita bisa sempurna. Kita berusaha hidup kudus, malah kita jatuh dalam dosa. Kita mencoba nawan pikiran kepada Kristus, malah pikirannya enggak-enggak yang dibikirin. Kita coba gak bayar perpuluhan, malah kita tilep uang perpuluhan. Kalau kita berusaha pakai kekuatan kita sendiri, ujungnya kita tetap akan gagal. Kita akan hancur. Ujung-ujungnya kita perlu Tuhan. Makanya bukan kuat, bukan gagahku, tapi karena roh. Tuhan yang harus memberikan bahwa kita berkekuatan. Kita itu perlu kenamanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Perlu kekuatan Tuhan. Makanya setiap hari kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang hebatnya ya, kita ini kan udah biasa mandiri, biasa hebat, sudah banyak pengalaman, duit banyak, deposito banyak, pekerjaan bagus, posisi bagus. Kadang pengalaman kita, uang kita yang sudah menjadi kekuatan kita, bukan lagi Tuhan. Berapa banyak karena kita udah pernah mengalami masalah lalu ya, dan kita coba pakai cara yang dulu pernah kita pakai, dan ternyata gagal. Dan ternyata Tuhan itu ngomongnya selalu berbeda. Ini baik-baiknya Tuhan itu, Tuhan itu mau kita setiap hari itu berubah, berjalan sesuai dengan porsi yang dia mau. Porsi yang dia mau. Karena Tuhan tentukan kita mendudukin posisi yang Tuhan sudah siapkan. Yang jadi masalahnya kita nggak nyampe ke sana, kenapa? Kita coba berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan ujungnya pasti gagal. Kalau ketika gagal, kita mesti cari Tuhan dan menjerit sama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Harus minta kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa hidup kudus tanpa roh kudus, tanpa kekuatannya Tuhan. Kita diguduskan, disucikan oleh dari. Semakin kita coba hidup kudus, malah jatuh dalam dosa. Karena di dalam diri kita ada dua hal yang bertolak belakang terus. Sisi lain mencintai Tuhan, sisi lain cinta dosa. Paulus katakan seperti itu di kitab Roma. Kadang aku ingin melakukan apa yang Tuhan mau, ternyata dagingku berteriak-teriak. Jerit-jerit. Nah itu perlu diselaraskan pelalang. Itu perlu kekuatan Tuhan. Perlu kasih karunia Tuhan. Memang, seandainya kita ini sudah berusaha hidup benar nih. Coba belajar ke gereja, sudah. Bayar perpuluhan, sudah. Berdoa, sudah. Berpuasa, sudah. Nanti ujung-ujung kita akan komentarnya seperti orang farisir. Terus, dan kita mudah sekali menghakimin orang lain. Kenapa banyak orang Kristen mudah sekali menghakimin orang lain? Karena dia sendiri merasanya sudah bisa, sudah bagus, sudah oke, sudah seperti Tuhan, dan sudah menyenangkan hati Tuhan. Makanya mudah sekali dia menghakimin orang lain, dia nuduh, dia nyalain, dia komentar yang buruk. Pendeta pun juga sama. Karena ketika seorang hamba Tuhan itu jemaatnya gede, dia mudah sekali, oh gereja itu kecil gak diberkati Tuhan. Belum tentu. Karena setiap orang punya talenta, dikasih talenta kan masing-masing berbeda. Nah ini kasih lima, kasih empat, kasih satu, kasih dua. Tergantung. Kita gak bisa hakimin. Kenapa banyak hamba Tuhan menghakimi hamba Tuhan yang lain? Sebenarnya kambang. Karena hamba Tuhan itu gak punya kerjaan. Ketika hamba Tuhan itu memiliki pekerjaan, dan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan, pasti dia sibuk dengan pekerjaan itu, tidak ngomentarin orang lain. Orang nganggur yang suka ngomentarin orang lain. Bener apa gak? Coba Bapak Ibu kalau punya pekerjaan, bisnis, dapat orderan banyak, di Tukur Rame, atau ngerjain apa, ada proyek, pasti fokus dengan proyek terus. Tapi ketika Bapak Ibu nyantai, nganggur, nyantai duduk di kursi, main HP, terus ketemu orang-orang yang sama nganggur, kira-kira ngapain ngomentarin orang lain. Halnya begitu sebenarnya melukai hati Tuhan. Karena Tuhan itu untuk kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Karena suatu hari ya, suatu hari, kita itu akan menghadap Kristus, dan Tuhan minta pertanggung jawaban atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa terkecuali. Saya satu kursi menghadap Kristus, Bapak Ibu juga menghadap Kristus satu persatu tanpa terkecuali. Nah hari ini, mulai hari ini, kita mesti belajar itu. Menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga tubuh kita dengan baik. Yang terutama adalah menjaga hati kita. Hati ini kan gak tahu, yang tahu kan kita sama Tuhan kadang. Kadang pasangan hidup kita gak pernah tahu. Isi hati kita seperti apa. Tapi Tuhan ngerti dan tahu itu. Tuhan ngerti dan tahu itu. Ketika hati kita ini gak benar, kita minta benar-benar diberesin sama Tuhan. Kalau gak ujungnya nanti, akan menyeret kita kepada dosa dan tidak bergerak di hadapan Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab ketika motivasi hatinya bukan lagi tentang Tuhan. Itu jatuh di dalam dosa. Ingat Gehasi. Gehasi adalah orang yang ngikutin hamba Tuhan, powerful, urapan. Tetapi di ujungnya dia, karena motivasinya uang, akhirnya kena kusta. Bayangin, orang yang deket sama Yesus, kemana-mana Yesus, bahkan dia juga ikut ngelaini pelepasan, doain orang sakit sembuh, Judas Iskariot. Tetapi ketika motivasi hatinya itu, gak benar di hadapan Tuhan. Dan ujungnya, mengerikan sekali. Hati ini kita mesti transparan di hadapan Tuhan. Enggak, mungkin enggak. Minta Tuhan bersihkan hati kita. Hati saya, hati Bapak Ibu, setiap hari minta diguduskan bersihkan di Tuhan. Kita minta kekuatan sama Tuhan untuk kita tetap berjalan dalam kegudusan, kesucian seperti yang Tuhan mau. Supaya kita ini didapatkan suatu hari, kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Bisa diangkat Tuhan kapan saja, tapi kita siap di hadapan Tuhan. Makanya perlu kita berberan-beran menghadap Tuhan yang menguduskan diri. Amin. Halil ya.